Dukung Ahok di Pilkada DKI, para kiai yang tergabung dalam forum ulama P3 Jawa Timur secara tegas menyatakan memisahkan diri dari P3 kepemimpinan Romahur Muzi. Hal ini dilakukan para ulama Jawa Timur dikarenakan dua petinggi partai berlambang kabah tersebut dinilai telah menginjak-ninjak harkat dan martabat para kiai yang selama ini berjuang agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Ada P3 itu rumah kami. Usai melakukan pertemuan ulama Partai Persatuan Pembangunan beberapa hari yang lalu di Surabaya, para perwakilan ulama P3 yang tergabung dalam forum ulama P3 Jawa Timur ini kembali mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Palengan, Pemkasan. Dalam pertemuan terbatas ini, para ulama yang mendampingi Raden Kiai Haji Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar, melalui juru bicaranya Kiai Haji Yahya Haminuddin, menyatakan secara tegas bahwa para ulama Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mufar rokok atau memisahkan diri dari P3 ke pemimpinan Roma Hurmuzi. Hal ini dilakukan para ulama Jawa Timur dikarenakan dua petinggi partai berlambang gabah tersebut dinilai telah menginjak-nginjak harga dan martabat para Kiai yang selama ini berjuang sekuat tenaga agar tidak memilih pemimpin non-muslim, apalagi mendukungnya secara partai. Sementara akhir-akhir ini, santar di sejumlah pemberitaan bahwa dua pimpinan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang saat ini berstatus keketa tersebut telah mendukung pasangan Ahok Jaro di Pilkada DKI Jakarta. Dengan demikian, para ulama P3 Jawa Timur merasa dilecehkan serta dipermalukan kepada masyarakat, utamanya Jawa Timur yang notabene kental dengan nuansa religinya. Dengan demikian, para ulama ini secara tegas menyatakan memisahkan diri dari P3 kepemimpinan Romahur Muzi, apalagi Jan Farid. Kalau Jan Farid itu kan sudah mendeklarasikan diri. Artinya, jika tidak, maka seterusnya tidak akan bergabung di P3. Tidaknya itu, para Kiai ini mengaku siap menerima segala resiko yang akan terjadi, sehingga untuk mempertaruhkan sebuah ideologi. Para ulama ini mengaku siap jika harus menerima konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan para Kiai ini menyatakan, sebesar apapun partai itu, jika kekuatan akar rumput seperti kekuatan tokoh ulama sudah rapuh, maka partai tersebut juga akan menerima konsekuensi buruk di kemudian hari.